Makam Presiden ketiga RI BJ Habibie dan juga Ani Yudhoyono dikunjungi banyak pesiarah di hari lebaran ini. Pesiarah tidak hanya datang dari kalangan orang dewasa, bahkan anak-anak juga diajak mengunjungi makam tokoh nasional tersebut. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta ramai dikunjungi warga di hari kedua Idul Fitri 1443 Hijriyah atau bertepatan dengan Selasa 3 Mei 2022. Melalui pantauan di lokasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, banyak pesiarah yang mampir ke Makam Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie dan istrinya Hasri Ainun Besari Habibie. Warga tampak bergantian berdoa dan berfoto di Makam Mantan Presiden yang akrab disapa sebagai Bapak Teknologi Indonesia itu. Pesiarah tidak hanya datang dari kalangan orang dewasa, bahkan anak-anak juga diajak mengunjungi Makam Almarhum Habibie. Tidak hanya itu, sejumlah warga juga mengunjungi Makam Istri Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yakni Kristiani Herawati Yudhoyono atau yang akrab disapa dengan Ibu Ani Yudhoyono. Beberapa makam tokoh di sekitar Makam Habibie dan Ani Yudhoyono juga dikunjungi warga. Di antaranya adalah Makam Wakil Presiden RI 1988 hingga 1993 Sudarmono, Kabulok 1973 hingga 1993, sekaligus Menkop pada 1978 hingga 1993, Legend TNI Purnawirawan Pustanil Arifin, serta mantan mendagri Jenderal TNI Purnawirawan Harudini. Salah seorang pengunjung makam Habibie bernama Adnan mengatakan dirinya tak secara khusus datang ke makam tersebut. Semula, ia yang datang bersama keluarga hendak bersiarah ke makam kakeknya di TMP Kalibata. Mumpung berada di sana, ia pun menyempatkan bersiarah ke sejumlah makam tokoh bangsa. Habibie adalah salah satunya. Menurut Adnan, ini bukan kali pertama dirinya mampir ke makam para tokoh bangsa itu. Ia mengaku setiap tahun mengunjungi makam Presiden RI ketiga tersebut. Warga lainnya bernama Rahyuni juga mengunjungi makam Habibie Ani Yudhoyono, serta Kepala Staff Angkatan Darat 2011 hingga 2013, Jenderal TNI Purnomo Edi Wibowo. Rahyuni datang ke makam tersebut setelah bersiarah ke makam salah satu anggota keluarganya. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Cateng Update. Saksikan terus Tribun Cateng Update hanya di channel Youtube Tribun Cateng.